Intro Intro Hai, Halo, What's up guys? Baik lagi bersama saya, kita udah lama gak bikin video game dan gue cukup tertarik sama satu game ini yaitu namanya Super Limit Buat kalian yang gak tau, ini adalah puzzle yang bermain dengan perspektif, jadi gue udah sedikit liat trailernya, dan itu sebenernya gue udah nungguin buat ini game, cuma ketika game ini rilis ya, wah, belum sempet mainin karena banyak alasan Banyak alasan So guys Ya, tadi gue sempet Sepertinya tadi yang gue udah bilang, ini game tentang perspektif, jadi buat kalian yang mungkin punya motion sickness, gue sarankan kalian untuk sediain air minum, supaya kalau sandai kalian mual atau apa, ya minum ya, karena gue gak pengen kalian sampai kena karena epilapsi atau apapun karena ngeliatin game ini, oke? Ya guys, tadi gue udah ngetes dulu gamenya jadi, udah oke, dan ya, kita new game aja, sorry untuk kamar gue melantakan ya karena gue mau rapiin, tapi gak ada tempat ya, so, cope up with it kita bakal langsung new game aja, disini kita main dulu yang pertama Am I filled with feelings of self doubt Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent pending somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center Somnascope will make your dreams come true Oh, jadi ini ceritanya mereka mempromosikan tentang itu ya Somnascope yaitu kayaknya sebuah perusahaan pencipta mimpi atau ya, apapun yang berhubungan dengan mimpi lah kayaknya mereka sih intinya mau menjadikan diri mereka itu sebagai tempat untuk lari dari masalah mimpi oke lah ya, WASD dan mouse untuk gerak terus kita coba WASD oh, ini udah langsung masuk ke game-nya berertinya oke, gerak dan what's this? terms of service wait what? gua bahkan gak bisa baca dan gua dengar tangan wah ini nih kelakuan orang Indonesia emang suka baca suratnya gak dibaca dulu langsung tanda tangan aja tau-tau menyerahkan surat tanah sip oke lah, kita jalan kesini apa ini? eh, ya perception is reality grab grab-nya cuma tinggal klik doang dan ya, gua tau ini kawasan yang kita taruh disini dan bakalan jadi gede ya kan? ukurannya udah beda guys dari sejak pertama kali kita ambil that's nice ini konsep yang menarik menurut gua oke, kita ya, benteng sih bener sih gua gak nyangka kalo jalan gua bakal ditutupin benteng oke, kita jalan langsung kesini aja and sebenernya kita bisa ngambil bola ini dari jauh ya bola dong, peon dong oke and selamat kamu telah tidur progres akan dimonitor oh, ini cerita kita lagi lucid dreaming ya buat kalian yang gak tau lucid dreaming itu apa lucid dreaming itu mimpi dimana kita bisa mengendalikan semua hal yang kita inginkan termasuk ya kayak gini goyang-goyangin bareng ngambil-ngambil bareng papa catur dilempar-lempar gak bisa lempar ya yaudahlah terus ini raja dipindahin ini balok pindah what? oke jadi pintunya ada di atas kayaknya kita bakal lompat ya betul kesini gua gak tau ini kenapa agak-agak kayak ini ya oh no object beyond this point at all times huh who cares oh iya gua gak bisa masuk hahaha oh ya ternyata kita buang aja terus kita masuk ke dalam sini and what the hell should we do oh buat kesini kita harus nginjak ininya dulu baru kesana ya dan ketika kita lewatin ini kita bakalan ketutup lagi pintu ya berarti ini kayaknya balok bisa kita ambil kan ya nah baloknya kita ambil taruh sini kayaknya gak proporsional banget gak sih gak proporsional banget gak sih itu ya apa ya dusnya kotak sekecil ini dengan panel segede itu menurut gua gak menurut gua agak aneh sih terus kita musti naik sonnya berarti ya well kalau gitu ininya aja kita ambil ya kan ini bisa laut sini gak sih yup bisa berarti kita gedein dulu boxnya ambil dulu gedein lagi what the heck where is the box oh ini ya oke jadi gede gak tuh nah udah ya cukup gede kan sip kegedean hahaha udah segini cukup sih kok kayak agak-agak kurang bisa mengerti proporsi ya kalau sandai gua jadi artis gimana nih oh ini gua kira bisa dipanggang you can move freely interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team please note that i am the standard orientation protocol and that my voice aku adalah aku cuma SOP i am not a part of your patient care team i am not a part of your patient care team i do not care hahaha sedih banget i do not care dong dia bilang jadi suara jadi dia tuh cuma konfirmasi kalau kita tuh bisa interaksi dengan semua benda yang ada disini bisa ya bisa bergerak bisa ngeliat kalau gak bisa ngeliat lucu sih ya jadinya horor gimana gitu ya kan terus kalau dia tuh sebenernya gak perlu dia tuh hanya SOP SOP itu maksudnya kayak ya prosedur standarnya gitu tapi pakai suara keren juga sebenernya terus kita kok pintunya gak ada terus gua ceritanya mau oh ada peon disini rupanya kayaknya disini juga ada ah ya good one taruh nice puzzle apaan sih ini kok easy 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 out right click to rotate oh rotate nya cuma saya cuma bisa kanan kiri ya oke kalau gitu seperti kita bakalan pakai ini buat itu keju kan ya ini keju guys buat naik sini paling ya gak dan dia bakalan jatuh dengan cukup gede nah nice that's what i need terus kita rotate sedikit nah ini baru deh kita bisa naik nih kayak nyampe gak nah nyampe kan jago parkur gitu jadi 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 barusan si narator ini bilang kalau sandanya ketika dalam ketika dalam ini maksudnya ya program ini kita gak akan bangun karena kita sadar ini mimpi ini kan ada tuh kosan dari orang tidur ya kan orang itu tersadar kalau ini mimpi lalu dibangun kan kenyataannya kita udah dikasih tahu sama si narator ini kalau ini mimpi dan kita tetep gak bangun lucu juga naratornya lawak emang oke lah kita kayaknya bisa masuk ke sini kan ya ini bisa dipindahin oke good kita seperti yang akan lewat sini guys terus ini pintu gunanya buat apa dong who knows jalan lewat sini itu sebenernya buat apa sih warning you have deviated from the orientation pathway at the pierce institute patient safety as a keynote in our corporate priority tetrahedron a variable degree of force cannon will be authorized to ensure patient safety please return to the orientation pathway jadi kita udah menyimpang dari orientation pathway kita bakal kita gak seharusnya berada di sini ya terus tujuannya ada ini apa dong terus gue mesti kemana abis ini oh 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 ini ada ada ini guys bisa dimasukin ke sini gak kayak siap nyangkut dong hehehe nah berarti ini pintunya ya oke good one gue gak tau itu gue gak tau sih itu harusnya tempat tadi itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan disitu tapi ya that seems obvious ini kaca pecah berarti di sini ada sesuatu oke gue punya kenapa ini agak-agak creepy ya disini gue gak bisa lihat disini gue gak bisa lihat pantulan gue sendiri tapi gue bisa lihat pantulan ke belakang dan ini kaca pecah disini ada sesuatu menurut gue sih biasanya ada sesuatu nantinya wujud gue juga ya ya meskipun ini sebenernya gampang sih ya cuma tinggal taruh sini doang apa susahnya gitu loh could go wrong gitu loh dan dia gak masuk-masuk dong yaelah apa mau sih gue kecil lagi gak kan mau ga nih bayangan ada disitu kan oke dih didih nah sip oke berarti sekarang pintunya udah kebuka kita tinggal lurus lagi Jadi ini tuh Dia bilang kalau sandainya Harusnya tuh Somnascope ini gak bikin kalian punya Masalah mental, tapi kalau sandainya ada masalah Tolong jelaskan kenapa, dan kita bakal dikasih Gift card Ini naratornya Mengingatkan gue sama portal, si GLaDOS GLaDOS tuh sama-sama gebleknya Oke, atas ini ada sesuatu Ngomong-ngomong ini, sebenernya tuh Dusenya ada menyatakan sesuatu gak Ini BoA Kayaknya dia Fans Girl Band Jepang Oke, kalau kita masuk sini, gak bisa Disini ada panel, disitu ada lubang Berarti kayaknya dusenya perlu kita angkat ke atas ini Iya Gak gitu caranya Bambang Let's go, masukin sini Iya Dia masuk Sono Dengan ukuran yang Terlalu gede Taruh disini Dan pintar kebuka guys Easy Kalau kalian gak bisa sih, gue mempertanyakan sih Oke, sekarang gue mesti lewat ke mana ini Nah, ini gue mukanya muter-muter doang gak Ini buku muter-muter doang gak sih? Yaudah lah, coba kita Oh iya, exitnya jelas disini ya Kenapa gue malah ke sono-sono ya Well then, what am I supposed to do with this? Dua pintu, gak ada objek di atas sini Gak ada apa-apa kah? Oh, 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 oh Ininya bisa dipake guys Jadi coba kita tuh Terus itu fungsinya, itu buat apa ya? Panel yang satu Oh, dua-duanya mesti dibuka guys Jadi gue bakalan ngangkat ini supaya dia tinggi dulu Or maybe not Atau tinggal diginin aja ya gak? Nah, that looks fine Nih, sepertinya masih kurang gede Jadi ya kita ambil dulu Taruh disini Bayangannya udah pas belum tuh? Nah, nice Oke, dua-duanya kena kan? Good one Kayaknya dia bakalan jatuh bentar lagi Iya, gara-gara jatuh jadi ketekan bang Ah, ini lagi kenapa langsung berdiri sendiri sih? Nah, udah jangan jatuh ya, please jangan jatuh Kalaupun jatuh jangan lepas dari ini ya Let's go Sejauh ini masih gampang ya guys Gue gak tau apakah nanti bakalan susah atau enggak Kemungkinan sih susah sih Sum-Nascope Orientation You did it! Please do not delay in proceeding the final doorway as indicated Lawak kan? Ini doorway-nya tembok dong Berarti ya, ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan lubang-lubang di tembok ini Which is... Ah, keju Terus gue kalau Sunday naruh ini Tetap aja, keluarnya tembok Kalau Sunday-nya Gue taruh sini, bisa gak? Gak bisa Terus ini harus gue apa-apa? Ah, I see Ini yang bisa gue jatuhin kayak Nah, good 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 Nice That's how you do it Okay Alright then Eh... Terus fungsinya tembok ini apa? Nggak bisa dibikin tembok Coba ada pintu coba Ngerjain orang itu Prankster itu Tukang nge-prank ini geng Bikin orang Indo Kita tinggal jalan lurus ke sini Di sini gak ada apa-apa sepertinya Eh... Okay Well then Coba kita lurus dulu Terus ngomongin kenapa musik jazz yang hilang ya? Padahal gue suka musik jazznya Semoga aja gak kena copyright by the way Hai... Setiap ke langit Jatuh gak nih? Ya... Jatuhnya dengan cara yang berbeda sih guys Gua pikir gua bakalan jalan ke langit yang tadi Begitu Yaudah jatuh gitu Jatuh, jatuh Maksudnya jatuh dari ini Ya... Alright guys Kita udah rekaman sekitar 13 menit Ini sepertinya baru prologue-nya doang ya Jadi... Ya... Kita udah handul untuk rekamannya guys Gimana menurut kalian tentang game ini? Apakah kalian suka? Kalau ada kalian suka Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe! Video kedua bakalan gua upload besok Akan di-publish sekitar besok Ya... Semoga aja gua bisa keluarin puzzle ini sebelum besok Ya... Yang pertama sih cuma 13 menit Harusnya yang kedua, tiga, dan seterusnya masih gampang Semoga aja kita bisa keluarin Oke guys Ya... Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Gua bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya And I'll see you guys video Thank you for watching Happy Gaming and... Bye bye!